Badai El Nino yang terjadi beberapa waktu lalu, dinilai menyebabkan penurunan produksi beras di tanah air. Hal ini berakibat pada kelangkaan dan melambungnya harga beras. Karenanya, pemerintah berencana mengimpor beras. Namun, anggota Komisi 6DPRRI meminta impor tidak dilakukan pada masa panen, agar tidak merugikan petani. Herman Heron mengatakan El Nino membuat masa tanam dan panen menjadi tidak menentu, sehingga pasokan dan harga sulit dikendalikan. Menurutnya, impor menjadi solusi pemerintah untuk memperkuat cadangan pangan dan menyeimbangkan harga. Namun, Herman meminta pemerintah tidak melakukan impor pada masa panen, agar para petani tidak merugi. Kalau suplainya terhambat karena adanya El Nino, kemudian stok yang terbatas, dan bahkan stok dunia, ini juga semakin dipersempit stok dunia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras, saya kira sepanjang bahwa ini bisa dibatasi, bisa dilokalisir untuk mengantisipasi, dan sebagai paper stok nasional, saya kira ini tidak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu terhadap masa panen yang akan datang. Ini kan rata-rata sekarang baru masa tanam dan sedang pertumbuhan. Jadi mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan sudah masa panen. Lebih lanjut, Herman meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Karena pemerintah sudah mempersiapkan stok beras yang cukup, apalagi panen raya pada bulan Maret diproyeksikan mencapai 3,5 juta ton. Dengan begitu, harga beras akan kembali stabil. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.